Istrinya kan gak ada, bekerja kan pulang malam, jadi itu saya penggantinya gitu, tapi saya gak lebih Saya gerah gitu, jadi saya melepaskan pakaian saya, saya ingin beristirahat disitu sebentar gitu Jadi saya putuskan hubungan saya semuanya Ini Bang Roji, biar nanti adik ajarin lato-lato Jangan lupa buat yang belum subrek, silahkan dicengklung Buat yang belum dapat notifikasi, silahkan dicengklung Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook kita, linknya ada di deskripsi Di deskripsi, dan jangan lupa untuk dimakan, memang beli ikan asin Kita ada tambahan baru, oh ini, kucing melenyon Buat handphone sebenarnya ini, tapi bisa buat remote juga, bisa juga buat korek Kenapa jadi ngenalin kucing? Kan dia gak berdua doang, sekarang ada orang ketiganya gitu Loh, kok bisa pas ya? Ini masih masalah prihal soal orang ketiga yang akhirnya muncul ke permukaan Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, tapi hasilnya tidak sesuai ekspetasi Siapakah dia? Siapa? Ibu Norma Risma Akhirnya meluncur, muncul ke permukaan, walaupun di beritanya itu mukanya disengsor Disengsor? Disengsor Buat apa disengsor? Ya oke sih ada privasi disana, karena belum membuktikan dia saksi atau korban atau kayak gimana Tapi kalau tidak salah, ngapain disengsor? Iya, kayak Rosie awal-awal ya disengsor Cuman ini Nyo, yang bikin Mamang Salfok itu setelah mendengar dan FYI juga kan ini beritanya diinfo-in sama yang punya account Soda Kering Yang bisa jadi sumber reaction kita Supplier Supplier kita ya, Soda Kering Brother, terima kasih banyak, pokoknya Mak, polo TikTok Soda Kering gitu ya Nah ini biar enak meluncur dulu kali, meluncur Cush Ninyo, Soda Kering of the Brave of the People Jangan lupa di follow juga Jangan lupa di follow juga nih, karena sudah menjadi supplier kita ya Dan juga berteman dan menemani keramaian live streaming kita gitu Oke gini, balik lagi ke topik Disini, dasar memang jodoh kali sama Roji ya Sama-sama menurut Mamang pribadi loh ya Sama-sama playing victim Sama-sama tidak merasa bersalah Dan dia Ngerasa di fitnah ya Ngerasa di fitnah Balik lagi, ini saya cuman korban pelaku utamanya tuh Norma Risma Apa gimana? Ini ya Mang ya Maksudnya, oke lah Ini kan berarti antara anaknya atau mantan-manantunya gitu kan Masih bisa ngebelain mantan-manantunya daripada anaknya gitu Ya tapi ya ngerti sih dia sebagai pelakunya juga Cuman gimana ya? Tapi disini update-nya tuh kenapa bisa ketahuan? Karena abis diperiksa oleh pihak kepolisian Nah, Mamang bingung Diperiksa sebagai saksi dari pelaporan Roji Atau sebagai saksi dari pelaporan dari Norma Nih, bingung nih Mamang disujurnya belum-belum belum tahu Sebenernya dia diperiksa karena apa gitu Tapi ini Yonyo yang bikin Mamang geleng-geleng Dia habis pikir, dia tidak merasa bersalah gitu Dia disini tuh kayak Apa ya yang Mamang tangkap? Kayak, gue tuh hadir Karena gue tahu anak gue tuh sibuk Norma tuh sibuk kerja segala macam Gak bisa jadi ini Makanya gue tuh hadir gitu Ah pokoknya absurd banget ya Tapi Mang, kalau misalnya Kan tadi Mamang bertanya-tanya Ini dipanggil buat saksi pelaporan Norma atau Roji gitu Sedangkan kan Norma belum lapor Iya, yang kita tahu gitu Maksudnya belum ada update Terkait itu takutnya sebenarnya udah ada update Udah lapor, cuman belum diupdate gitu Makanya kita lihat dulu biar lebih jelas Masih yang pertama Ceki-Ceki Pipele Sorry, baca dulu Masih belum paham dengan maksud peran pengganti dari anak yang sebagai istri Ceki-Ceki Pipele, anjing busing Pipele Sering, saya sering datang ke situ Memang sering membantu dia gitu Istrinya kan gak ada Bekerja kan pulang malam Jadi itu saya penggantinya gitu Tapi saya gak lebih dari seorang anak Itu Sering Apa urgensinya Lu untuk berisi inisiatif Sobat saya statif Apa yang itu? Inisiatif Inisiatif Menjadi pengganti dari Norma Gini, gini, gini Apa urgensinya gitu Mau Norma pulang malam pulang pagi Itu mereka sudah menjadi rumah tangga Yang memang problemnya mereka Lu fokus sebagai istri dari suami anda saja gitu Sama aku Salfox sama kata-kata dia Dia bilang Apa itu? Iya karena kan istrinya Kenapa gak bilang Iya karena kan anak saya kerja Kenapa bilang gitu istrinya? Karena dia pengen menjadi pengganti istrinya Roji Dia berinisiatif menjadi sosok pengganti Kayak wah Istrinya si Roji pulang malam terus nih Biar aku saja yang jadi pengganti Pengganti dalam hal apa? Hey Hey Sumpah Lagi nih, lagi nih Saya sering datang ke situ Memang sering membantu dia Gitu Istrinya kan gak ada Bekerja kan pulang malam Jadi itu saya penggantinya gitu Tapi saya gak lebih dari seorang anak Gak lebih dari seorang Ap? Pengganti 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 istri dalam Apa nih ya gini Aduh Aku kayak Lu gak usah sosokan Pengen jadi peran pengganti Lu sudah oke Belum sebagai istri sahnya Dari suami anda gitu Jangan gak usah pengen sosok pengganti Istri karena kasihan gitu Bukan, bukan Gak gitu konsepnya gitu Terus kalaupun mau inisiatif Lu ngobrol dulu sama anak lu gitu Dek Kamu kan pulang malam terus nih Nanti mama bagi Ya gitu kan Apa sih pengen jadi Apa lu? Udah Kalau dia yang ngebut Dia aja yang kawin gitu Udah sih Maksudnya dia aja yang nikah gitu Logikaku sih emang ya Apa nih? Kalaupun nih Gak ada pengganti nih Pasti kayak Norma sebelum berangkat Dia udah nyiapin makan Apa segala macem Udah disiapin sama Norma Iya Kan si Rozinya berangkat kerja juga gitu Kalau gak sih emang aja ART gitu Next ya nyoh Next Ini ada part-part sebelum kita ke part fullnya Ini ada part-part yang udah berhasil dijadiin highlightnya sama brother sodak kering Setelah Roji melapor ibunya Norma dipanggil sama dia Dia yang dimaksud ibunya Norma itu Roji atau siapa? Yes Oke Kalau memang dia yang dimaksud ibunya Norma itu adalah Roji Untuk apa ibunya Norma dipanggil dan bertemu dengan Roji? Balik lagi Mungkin sebagai saksi gitu Karena si Roji melaporkan Norma Risma atas pencemaran nama baik dia Dan juga ibunya kan untuk dibuktikan bahwa dia dan ibunya tidak apa-apa Pasti dipanggil sebagai saksi Oke Yang memang tanggap itu seperti itu Cikir-cikir lebih banyak Lai Melaporkan si Roji melaporkan ini saya sempat kaget gitu Cuman ya saya juga tidak tau juga melaporkannya kapan gitu Saya cuma kaget aja gitu Terus saya dipyanggilkan sama dia gitu Terus saya dipyanggilkan sama dia gitu Kalau menurut memang sama Roji deh dia yang dimaksud karena kayak Bu ayo bu bantu Apa namanya menjadi saksi Membuktikan kalau saya bukan apa-apa gitu kan Dan membuktikan bahwa pencemaran nama baik Yang dilakukan oleh Norma itu benar adanya Untuk menyeret Norma jadi tersangka Yang memang tanggap begitu loh Tapi Mang Kalau memang seperti itu Kemarin kan ditanya tuh Ada gak konteknya? Gak ada HPnya sudah rusak Udah hilang konteknya Terus gimana nih manggilnya? Ya kan HPnya Roji rusak Iya tapi HP pengacaranya belum rusak gitu kan Masih banyak HP-HP lain yang musuh di kontek gitu kan ya Bisa lewat Whatsapp web gitu Desktop DM Instagram 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 ya Banyak-banyak banget Roji udah terkenal Masa gak bisa sih bingung? Sekarang netizen bisa menilai sendiri lah ya Bisa Sebenernya dari kemarin udah bisa menilai sih Dari yang sudah bisa menilai Apa? Lucu lagi reik saja Next Ini Tiga video Tiga highlight dijadikan satu Sebagai pernyataan Malah seperti mengakui perselingkuhannya Balik lagi Memang Tuhan itu adil ya Lu mau ngebohong Karang-karang cerita Dari pas awal Roji mulai klarifikasi Banyak statement-statement yang tercelek Yang secara tidak langsung itu membuktikan Kalau Lu bermasalah gitu Iya gak? Kenapa ada ketawa? Tercelek Iya kecelek kayaknya Ibu Norma mengakui kalau dia menggantikan peran anaknya itu yang tadi Iya memang itu memang ya benar Cuman yang ditudukan sama orang-orang itu tidak benar semuanya gitu tuh Ya posisi saya memang saya sedang ada di situ memang Cuman saya yang diomongin sama orang-orang itu tidak benar gitu Saya gerah gitu Jadi saya melepaskan pakaian saya Saya ingin beristirahat di situ sebentar gitu Saat kejadian dia tidak ada di tempat Ini makin goblok sih Sumpah Gerah Oke oke Gerah Tapi maksudnya gini loh Mang Kalau memang nih Oke lah Anggep ya Mama Mamaku Anggep nih aku kerja Mamang masih Masuknya siang atau sore gitu ya Terus mama dateng gitu kan Numpang ini dong Numpang adem gitu Tapi masa iya Sopan Mandi anjir mandi Segera-gerahnya Gerah yang sampai kayak gimana harus kan buka baju Sampai Gobios itu keringet Berarti kan logikanya dong Iya Kalau cuma gerah biasa Kayak lu perlu buka baju No gitu kan Pasti gerah yang Wah udah basah banget Keringetan gitu Mandi Kalau lu ngarpin telanjang AC Masuk angin Nani kembung perut Udah mandi Nggak masuk di akal Nggak masuk akal Nggak masuk di akal Lanjut lagi nyoh Lanjut Saya sedekat saya sama Rodi itu Hanya sebagai seorang ibu dan anak Tidak lebih dari seorang itu Iya Karena kan Istrinya kan nggak ada Bekerja kan Pulang malam Jadi itu saya penggantinya gitu Tapi saya nggak lebih Dari seorang anak Itu Seorang ibu Nggak lebih dari seorang ibu Dan anak ibu Dan anak versi mana dulu Kalau versi Wewewewe Jepun Itu Wewewewe Gitu Ya Apa Sekarang aku Nggak usah jauh-jauh deh Mertua sama menantu Sekarang aku tanya sama Mamang Apakah pernah Mamanya Mamang Kegerahan Terus buka baju Di depan Mamang Tentu tidak Tentu tidak Gitu Tentu tidak Itu Anak dan ibu Anak dan ibu Kandung Kandung loh Kalau lu mau ngerecokin Nyokapnya Mamang Ganyonyo yang sama-sama cewek Nggak pernah tuh Kayak berinisiatif Wah kasihan Aku ingin menggantikan perannya Iya Peran sebagai apa Peran sebagai teman ular kasur Gitu Ajar Samu kak Aku aja deh Aku punya papa Aku cewek Papa cowok gitu kan Aku yang udah gede nih Kayak Nggak akan berani Buka baju di depan papa Juga gitu loh Itu logika sederhana Nggak sih Keblok Lanjut lagi Lanjut Sering Saya sering datang ke situ Memang sering membantu dia Gitu Termasalah Tidak apa-apa Iya Tidak ada masalah Tadinya Baru ini bermasalahkan Iya baru ini bermasalahkan Saya juga sempat kaget juga Nggak denger Melapok Si Roji melaporkan ini Saya sempat kaget Gitu Cuman Ya Saya juga tidak tahu juga Melapornya kapan gitu Saya cuman kaget aja gitu Terus saya dicanggilkan sama dia gitu Udah itu aja Saya dan Norma Tidak pernah berkomunikasi Selama kejadian itu Iya Saya pisah rumah Saya semenjak kejadian itu Saya udah nggak tinggal di rumah lagi Saya bertempat ada di Jakarta Di Pluit Dalem Bersama orang tua saya Pluit Dalem Mampus Saya tronin nanti loh Lanjut lagi Lanjut Suami saya ada di sini Jadi saya sudah berpisah juga dengan suami saya Kejadian ini Setelah kejadian ini Sama Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Roji Sama Saya juga Jadi saya putuskan hubungan saya semuanya Nggak pernah berkomunikasi terus Dia bilang Saya dipanggil sama dia Tadi kan Dianya itu siapa Oh mungkin lewat pengacaranya Sama ini sih Yang aku masih bingung Sama sekarang Kalau memang tidak terjadi apa-apa Antara dia sama Rozi Apakah Perlu sampai bercerai sama suaminya Ngapain itu semua sampai terjadi Lu bercerai Lu bisa rumah Tidak ada komunikasi For what Gitu kan Kalau memang Anda benar Ya jelaskan kebenarannya Anggeplah Kalau misalnya Norma yang Salah paham Ya salah paham Atau nuduh gitu ya Tapi pasti papahnya Nggak percaya Pasti papahnya juga Akan mendengarkan penjelasan dari mamanya dong Betul Kalau apalagi Sekarang Posisinya Kalau aku memposisikan diri Di posisi mamanya Norma gitu Betul Misalnya ada tuduhan nih Aku Ngapa-ngapain gitu Sama Menantuku gitu kan Terus kamu pasti nanya dong Nggak aku dong Aku pasti ngejelaskan Enggak kok itu Nggak ada apa Sedangkan kan Kalau dari Sedangkan kan Kalau dari cerita Norma Si ibunya diem aja Nggak ada ngomong Nggak ada ngaku Nggak ada Mengiakan Nggak ada Menidakkan Apa menidakkan Menggakkan Nggak ada Tapi itu semuanya Balik lagi Menyanyo tadi Yang kalau memang Dia bilang Kalau dia nggak ada salah Tinggal jelasin Tinggal macam Ke bawa kampe Ngapain pisah Itu bisa terjadi Kalau History dia bersih Track record dia bersih Sedangkan track record dia tidak bersih Bahkan kepergok beberapa kali Yang katanya di chat Terus di sms Itu dia Itu akan jadi pertanyaan besar Ya beneran kamu kayak gitu Bisa dijelaskan Kalau memang tidak Ya tidak Itu kan bisa tinggal dijelasin doang Ini nggak akan bisa Karena history dia Track record dia nggak bersih Ya itu Itu kan kalau misalnya Kita anggap Itu maksudnya Kalau misalnya Anggepannya Rosie bener gitu loh Maksud aku Iya Kan katanya dia Si Rosie sama ibunya ini Nggak ada apa-apa Dari awal Dia bilang kan Rosie kan Bilangnya nggak ada chat Apa segala macam Harusnya kan Kalau emang Nggak ada apa-apa Kan pasti nggak mungkin gitu loh Berarti kalau Kayak gini Kasusnya nih Berarti ya emang Mereka ada apa-apa di awal Iya Kalaupun tidak terjadi apa-apa Di perzinahan itu Eh misalnya yang pas digerbek itu loh Iya Walaupun tidak terjadi Tidak terjadi perzinahan Pas digerbek Tidak ngapa-ngapain Atau belum sempat ngapa-ngapain Gitu kan Balik lagi Dia ada track record history Dengan orang yang sama Gitu Jadi akan menebalkan Dugaan Masyarakat Of the people Of the people Of the people Of the wewewewe Of the gerbek-gerbek Ada apa ini Ada apa ini Kegerahan Bebuligiran Lanjut lagi Lanjut Norma Saya sayang sama dia Tolonglah Jangan fitnah saya terus Hentikan semua ini Saya nih ibu kandungnya Saya gak mungkin sejahat itu Itu aja Kalau untuk Roji Udah lah Enggak itu Itu semua Hanyalah fitnah ya Tolong nak Saya ini Ibu kamu Mama kamu Yang melahiran kamu Sembilan bulan Sayangkan lah Saya nyesel Maksudnya Kenapa ini semua Harus terjadi Sedangkan ini Dimensos Kelihang keluar kan Mensos Mensos Memang gak gak tadi Apa Dia bilang Saya menyesal Ya udah lanjut lagi Iya Norma Dia yang mengawal Postingan itu Pertama sedikit-sedikit Setelah itu Setelah disusun dengan rapi Diledakin lah Sama dia Gitu Saya pun tidak tahu Rencana itu Karena Setahu saya Dengan dia Minta tutupan Yang dituduhkan itu Itu kan sudah diberikan Ya Tapi dia tetap Tidak puas Gitu Tetap Iya Menyebarkan Saya sih kepengen Gitu Ketemu sama dia Gitu Cuman dianya ya Kurang tahu ya Belum Belum ada komunikasi Selama ini Semenjak kejadian itu Dia lepas kontak Saya juga selama lepas kontak Jadi Sampai sekarang Saya belum pernah ketemu Iya Saya kepengennya ya Seperti itu Sepengennya seperti dulu lagi Gitu Dia tuh Biar bagaimanapun Dia tetap anak saya Gitu Seburuk apapun Saya ini orang tuanya Gitu Berarti ingatuin Gini Gini Dia melakukan pembelaan Agar Opini masyarakat Menganggap Dia tidak bersalah Tapi statement yang Dia keluarin Gitu Secara gak langsung Menunjukkan Kalau memang itu Semua terjadi Bener terjadi Gitu Kayak balik lagi Kalau memang lo gak salah Kenapa ini semua Bisa terjadi Gitu Maksudnya Perceraian Ganti rugi Gitu Se Aku gak Gak bisa terima Lu Waktu statement Roji kemarin Bilang Ya karena saya Untuk menghindari Menghindari Konflik doang Biar gak Nggak nyampe Ke orang tua Makanya saya Iyain No Kalau kayak gitu Lu bisa ditipu Seenaknya sama orang Ngerti gak Dateng-dateng Sekonjong-konjong Roji Lu beli Nanti gue Sampaiin ke Jokap dulu Kalau gak Mending kita damai Gitu Gitu aja Terus keulang Kayaknya Lu gak mungkin Setakut itu deh Kalau bener Lu pasti akan Fight mati-matian Gitu Bukan fight-nya Di saat sudah Piran Sama ini deh Apa tuh Dia tuh sama kayak Roji deh Ya mungkin karena orang Apa ya namanya Gak bener Statementnya Jadi kayak Ada yang kecelek Gitu loh Kayak tadi dia bilang Ya saya nyesel sih Sampai ini kejadian Berarti Kalau dia gak salah Itu bukan nyesel loh Harusnya loh Ya saya menyayangkan loh Ini terjadi gitu Ini dia bilang Ini saya nyesel sih Ini terjadi Jadi kan posisi dia sebagai pelaku yang mengakui Dan dia menyesalkan Gitu kan Sama Sama apa Sama ini yang statement dia Yang bilang Ya saya pengen sih Ketemu sama Norma Gitu Terus tapi Terus sama dia bilang Pengen masalah ini Sudahlah gitu kan Intinya gitu kan Tapi gini Kan anda ibu kandungnya gitu Kan harusnya bisa Contact duluan gitu Bilang nak Udah dong Apa segala macem Kalau pengen ketemu Ya bilang Ngechat Kalau gak Paling gak Nah ayo pengen Ibu pengen ketemu Apa segala macem Misa loh Kenapa harus disini Katanya Dia pengen ketemu Tapi gak konten-kontengan sama sekali Gimana sih maksudnya Anda itu ibunya Yang sudah melahirkan Lu kan udah mention 9 bulan mengandung Melahirkan Otomatis lu punya Kedekatan emosional Kedekatan batin gitu Dan Semuanya lah Ya emaknya sendiri gitu Iya Tinggal ngobrol Chat Kalau lu gak Gak salah Terus fight Terus jelasin Jelasin dari awal Bukan pada saat viral Ingat Dari awal Bukan saat Sudah viral Gitu loh Dia jadi lebih ke Ini ya Kayak orang asing sama Norma ya Iya Balik lagi nyoh Itu semua Kenapa dia gak ngechat duluan gitu Kenapa dia gak 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 Mencoba menjelaskan Ego Karena dari yang mamang tangkap Waktu Norma ngejelasin ke Bang Densu Dia bilang Gak akan sih Gak akan minta maaf ya Gak akan minta maaf Karena sampai detik ini pun Gak ada rasa bersalah Dan bener juga Jadi kebukti gitu Statementnya Di Apa namanya di Statementnya Siapa ini mbak Siapa ini Rihana Rihana Itu melakukan ini Karena Istrinya Dalam kasus ini Anak gue Sibuk Kerja Gue melakukan ini Gue berinisiatif Menjadi sosok pengganti Bahkan Kan dari statementnya Norma Kemarin Iya padahal Aku tuh sama ibu Dekat banget Gitu Kayak apapun cerita Masa perkara kayak gini Dia gak berani ngomong langsung Padahal udah sedekat itu loh Apakah Norma Sebelah tangan juga Sama ibunya Sama Roji kan jadi bersebelah tangan tuh Bertepuk sebelah tangan Dia sayang banget Ternyata Roji Nyo nih Apakah sama mamanya gitu Dia ngerasa dia deket banget Padahal nyokapnya Ada saatnya Aku akan menikam Kamu dari belakang Wow Gak ngerti lah Gak ngerti yang seperti itu ya Kita next ya ke yang versi full Nyo Tapi sebelumnya Nyo Kita kasih selipan dulu video Bahwa ada orang yang mencari Roji nih Sebenernya memang gak mau nge-up ya Cuman karena di berurusan sama Roji Ini dan Roji harus bertanggung jawab Dengan statementnya sendiri ya Waktu Roji bilang Dia trauma sama wanita Trauma sama cewek Dan ini Ada yang Menantimu Roji Roji sebut trauma dengan perempuan Ragil ajak Roji ke Jerman Cegi cegi biba Udah gak mau lama-lama geli anjir Kata-katanya dulu dong Dengerin adu abang Roji Kenapa itu Aduh Tuh Roji Semua ditanggung tinggal berangkat aja Roji Ini geli Ini geli Tapi harus di Play Karena Roji harus bertanggung jawabkan statement dia Gitu kan Ayo dong Gitu Sini Bang Roji Biar nanti adik ajarin lato-lato Kalau orang satu people ini dilema banget buat mama nganjir Sini Bang Aceh Trauma kalau sama cewek Yaudah sama cowok aja bang Aku siap ngantungmu Dia Dia kayaknya mungkin denger gedet juga kali ya sama Roji Akhirnya dia bikin sarkas kayak gini Gak ngerti entah ada yang ngetek atau bisa nyampe ke dia Pokoknya Maya Roji Statement lu Pertanggung jawabkan G Respon Ini Lu bilang set Lu trauma sama wanita Nih Ada ragil menunggu kamu di Jerman Lu tinggal ngurus pasport Pasport Bisa Tiketnya Ditanggung Ya ada tulisan lu Sonalah kita mau ke full Tolong lah ya Roji 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 Si Roji Ini anjing Jadi Ngeriak yang kayak begini Next nyo Next Ini ada versi full yang nanti kita akan chip chop ya Yes Chop 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 Kayak gimana sih Runtutan pertanyaan atau penyebab dia dateng Pokoknya emang inilah latar belakang kenapa tertiba mamanya muncul di malam minggu Dimana mamang berniat konten-noten yang santai itu malah jadi beberapa Jaki-jaki people Play Agenda hari ini beliau dipanggil sebagai saksi terkait laporan saudara RI RI maksudnya Roji Roji kan ya Roji ZRQQRZ Ini ada pengacaranya Wow Siapa yang menyewakan pengacara Lanjut lagi Lanjut Tentang kecemaran Oh iya Tentang kecemaran Roji Berarti jadi saksi buat Roji Ibu ditanya satu pertanyaan yang cukup panjang Dan hal itu diterangkan apa yang terjadi yang sebenarnya Dan disana saya tidak bisa menjelaskan disini Tetapi intinya kita tunggu aja dari pihak penyidikan yang terjadi di Polda Banten Di bagian cyber Bener berartinya Dia dipanggil sebagai saksi gitu Atas pelaporan Roji terhadap Norma gitu Iya Berarti Bang Hotman Prosesnya gak diberhenti namun Roji di Bang Hotman Hei Bang Hotman Norma gimana nih Prosesnya malah berlanjut sampai dipanggil saksi Ya Sama ini sih Aku kayak gak habis pikirnya kenapa emang Karena kemarin Si Norma masih ngerem-ngerem buat ngelaporin Roji Karena dia mikir emaknya Tapi emaknya sendiri Malah kayak kalau disini aku bacanya kayak menyedutkan Norma Norma Padahal emaknya bisa Roji gak mau Gak mau gitu Akhirnya tidak terpenuhi gitu syarat dan persyaratnya Ya Maka tidak bisa dilanjutkan Sumpah Woy Norma Udah baik-baik sabar mikirin Lu mau ngelaporin tuh Anjir Lu malah nginjak Anjir Sumpah Lanjut lagi Lanjut Itu pertanyaannya terkait kejadian yang diviralkan gitu Seperti itu Tapi saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail Tapi intinya adalah pertanyaan yang menjadikan itu viral di media masa Iya memang itu memang ya benar Cuman yang ditudukan sama orang-orang itu Tidak benar semuanya gitu tuh Benar Tapi tidak benar semuanya Rihanna Mau benar apa tidak benar semuanya Rihanna Kucing nih sampai naik Rihanna Tolonglah Salwa kutakunya Norma udah nahan-nahan Bukannya dia berpikir koreksi diri Malah diinjek Anjir Bang Hotman Norma Santuy People Wey netizen Tag juga IG Bang Hotman Tuh dikabarin komennya tuh Bang Hotman nih gimana prosesnya dilanjutin nih gitu Aduh anjir kasihan aku manyo Tadi Ya posisi saya memang Saya sedang ada disitu Memang Cuman saya yang diomongin sama orang-orang itu tidak benar gitu Saya gerah gitu Jadi saya melepaskan pakaian saya Saya ingin beristirahat disitu sebentar gitu Saat kejadian dia tidak ada di tempat Hari ini kami memeriksa Sorry dia yang dimaksud mungkin Norma ya Tidak ada di tempat ya Iya Ini adalah pihak kepolisian dari pihak kepolisian AKBP Sigit Haryono ya Penjelasannya ya kita lihat nih ya Orang Isial R Yang mana R ini adalah Seseorang yang diduga melakukan apa yang Diadukan tadi Dengan RZ Hasilnya tentunya kami masih belum bisa membuka ke publik Tapi kami membenarkan bahwa selama 3 jam Yang persiaputan kami tak keterangan Tiga jam Yang menarik meskipun Sorry Tiga jam Tapi katanya tadi hanya satu pertanyaan dan dituju untuk menjelaskan gitu Satu pertanyaan dan agak panjang katanya Siapa tau panjangnya setengah jam Tiga jam Enggak pertanyaannya setengah jam Pertanyaan doang setengah jam Coba dulu setengah jam Katanya kan panjang katanya Coba tolong jelaskan apakah anda ini apa-apa Pas liat ibunya udah Lanjut lagi Lanjut Minta maaf Enggak tapi ada sih pernah ngechat sekali Cuman aku gak bisa kasih tau sih chatnya apa Aku gak mau isi chatnya tapi marah atau maaf Maaf enggak tapi kayaknya kalau aku bales kayaknya bakalan berjum marah sih menurut aku Tapi kayak cindiran gitu loh belum isi chatnya Nih nyokapnya Roji Eh nyokapnya Roji Nyokapnya Norma Kalau didodin kepalanya ke tembok Tembok yang retak Tembok yang pecah Saking kerasnya ya Saking kerasnya tuh kepala Anjir Dia pengennya si Norma dateng gitu kan Yang memaklumi ini Mewajarkan ini gitu Bahwa ini gak bermasalah gitu Terus Bener berarti Norma bilang gak akan Gak akan minta maaf Iya ya Aduh anjir masalahnya Baru berapa hari yang lalu kita nge-react Norma minta maaf Dia masih sayang sama ibunya gitu kan Dia kayak mempertanyaan kenapa ibu tega ngelakuin ini Anjir nyokapnya Lanjut lagi nyok Lanjut Kayak ini tuh udah viral Tapi ya gitu deh Tapi lumayan Ya intinya bukan permintaan maaf kan Bukan Kamu anak satu-satunya Iya Norma tapi deket gak sama ibu Deket banget kak Aku tuh apa-apa ceritanya sama emang gitu Kan kalo sama bapak namanya cewek cowok ya Ya anak kan pasti deket ceritanya Apalagi anak satu-satunya kan gitu Iya Deket Deket banget kak Cuka cerita apa aja aku ceritain Norma dia saya sayang sama dia Tolonglah Jangan fitnah saya terus Hentikan semua ini Saya nih ibu kandungnya Saya gak mungkin sejahat itu Itu aja Kalau untuk Roji Udahlah Enggak itu Itu semua Hanyalah fitnah ya Tolong nak Saya ini Ibu kamu Mama kamu Yang melahiran kamu Sembilan bulan Sayangkan lah Saya nyesel gitu Maksudnya kenapa ini semua harus terjadi Gitu Sedangkan ini dimensos Kalian keluar kan Iya Nurma Menia nyokial Dia yang awal postingan itu pertama sedikit-sedikit Setelah itu Setelah disusun dengan rapi Diledakin lah sama dia Dia masih menyangka Ini semua rencananya Norma gitu Iya Padahal kan Ini kalau ini gak viral pun Kejadian itu udah terjadi gitu Dan lu sudah mengakui dan Bersedia gitu Membayar Uang ganti rugi yang dituntutan oleh Yang dituntutkan oleh Norma gitu Karena Kerugian yang dialami Norma sama bokapnya gitu kan Tapi itu dia mintanya ke Rosie kan Bukan mamahnya kan Iya Tapi kan atas ada pengakuan dua belah pihak Karena yang dituduhin dua belah pihak gitu loh Kalau enggak Apa yang nyokapnya menyetujui Untuk cerai gitu Iya itu yang jadi pertanyaan Enggak masuk Enggak masuk akhlak Akal Iya dia gak punya akal Gak punya akal juga Akhlak gitu Tolong lah anjir ibunya Norma Tolong Mama itu pengen ngeriak yang lain Atau anjir udah kemarin turun-turun-turun Muncul ke permukaan Atau anjir ini siapa yang nyeting semua ini sih Atau anjir Kayak udah ke setting gitu gak sih Kayak udah ada follow up-nya Begitu grafiknya turun Dek dongkrak lagi Dapet landai yang Dek turun Dek dongkrak lagi Prok Gitu Saya pun tidak tahu rencana itu Karena Setahu saya Dengan dia minta tutupan yang Dituduhkan itu Itu kan sudah diberikan Tapi dia tetap tidak puas Dengan diberikannya tuntutan yang dituntut oleh Norma Itu kan secara gak langsung nyatain Kalau ya lu mengaku bersalah atas kejadian itu Terus kenapa sekarang teriak-teriak Wah gak salah Gak salah Dari dulu anjir Ini mah udah kebaca banget teriak-teriak gak salah Karena viral gitu Tetap iya Menyebarkan Entah akan seperti apakah nantinya Hubungan Norma Risma dan sang ibu dari Hana Mungkin Memang hanya waktu yang bisa menjawab Namun yang jelas Sebagai anak yang sempat tersakiti Dengan apa yang telah terjadi Dalam rumah tangganya Norma yang mengaku telah memaafkan sang ibu Tetap berharap hubungan mereka bisa kembali normal Seperti dulu lagi Sejauh mana nanti keterlibatan Ibu dia juga Dalam laporan polisi itu Apakah menyeduh dia atau tidak Disitulah nanti dia akan menentukan sikap gitu Jadi menunggu waktu dulu Kedua perkembangan Dia sendiri pada dasarnya tidak mau melaporkan ibunya Karena tetap aja Malah mudah maafin Tapi gak bisa lupakan sama kejadian itu Gitu di saat Orang-orang itu kalau ada masalah Cerita sama ibunya kan Kalau aku kan kayak gini Jadi Belum tahu kalau kedepannya itu Bakal bisa gimana Aku udah maafin Saya sih kepengen gitu Ketemu sama dia Gitu Cuman dianya ya Kurang tahu ya Gitu Belum ada komunikasi selama ini Semenjak kejadian itu Dia lepas kontak Saya juga selama lepas kontak Jadi Sampai sekarang saya belum pernah ketemu Iya Saya kepengennya ya seperti itu Sepengennya seperti dulu lagi Gitu Dia tuh Biar bagaimanapun dia tetap anak saya Gitu Seburuk apapun Saya ini orang tuanya Gitu Jangan cuman Jangan kepengen doang Tongkosong nyaring hua-huaunya Anjir Ini tiket baik lo apa Gitu Jangan cuman kepengen-kepengen Tapi lo gak ada usaha Gitu kan Kalau lo bilang gak tahu Kayaknya gak mungkin deh Beritanya viral deh Statement normal juga viral Kalau yang seburuk apapun Itu tetap ibu kandung saya Terus ada Norma yang minta maaf Melalui kontennya Asanti Gitu Kayak Lo tinggal chat Ah Emang dari gak mau Dari dianya juga gak mau Mana dia lebih memilih Mau memenuhi panggilan dari Roji Iya kan Karena ini buktinya Dia datang sebagai saksi Untuk memperkuat Laporan Roji terhadap Norma Gitu kan Karena prosesnya berlanjut kan Secinta itu Itu sama Mama Loji Secinta itu Kenapa Goyangan yang wow Gitu Wow Yang wewewewe Gitu apa gimana Si ibu teatuh Rihana Benerti Bang Tadi kan kalau ada Cuplikan yang tadi Ada Dari Bang Hotman Paris Dia bilang Ini keputusannya Nanti tunggu dulu Lihat dulu Ibunya Norma Apakah akan Menghadiri Apa sih yang tadi katanya Yang dari Memperkuat laporan Roji Atau enggak Gitu kan Iya Ini kejadian Iya Jadi Aku sebenarnya sejujurnya Dari tadi ngelihat Rosma Norma juga Aku Mikirnya kayak Dia hanya capek Iya Dia kena Tekanan mental Gitu Tengah tekanan batin Fisik juga Dia Normanya Aku pengen ini beres Karena ngelihat normanya Yang capek gitu Masalah si Roji Sama si Rihanna Nah dicapai Membodo amat Anjir mukanya jadi belur Gitu kan Cuman kan Nyoh Kalau kayak gini nih Emaknya udah datang Untuk memperkuat Norma opsinya Cuman dua Diam aja Terima untuk jadi Tersangka gitu Ketika ada Pembelan Perlawanan gitu kan Atau Bang Nyamperin Bang Hotman nih Bang Hotman Saya mau melaporkan Tindak lanjut War-war sekalian gitu Kayak ini udah Di ujung gitu kan Di ujung tanduk Kinya kan Atau kuncinya Itu ada di Ibunya Norma nih Mau Cooling down Atau hancur Hancur sekalian nih Semuanya gitu kan Bisa dilihat faktanya Ibunya Norma Lebih memilih Untuk menjadi saksi Buat memperkuat Laporannya Roji Bukan berada Di sisi anaknya Gitu kan Untuk yaudah Diam aja Gak usah ada saksi Untuk memperkuat Jadi laporannya Gak bisa diproses gitu Ya Jadi bisa dilihat ya Cinta itu Ah anjir pusing ya Susah sudah cinta Tapi feelingku nyoh Ya Aku harus nanya juga Ke temenku Kayaknya dia Senin Bakal diundang Di pagi-pagi Ambiar nih Kemungkinan ya Kan live-nya Senin tuh Tapi aku harus make sure Pokoknya kalau dia diundang Mohon-mohon izin nyoh Mamang harus berangkat Lebih pagi Mamang mau foto Ngapain Jadiin thumbnail gitu kan Ini gitu Tapi nanti tinggal dulu kabarnya Oke Sekarang kita Stop sampai disini dulu Tinggal nunggu kelanjutannya Apakah ada statement dari Norma Atau Bang Hotman Paris Dan sekarang kita akan meluncur ke Saya Teng Tuh Super Teng Meluncur Opening dulu nih Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan Super Teng Super Teng Kepada kita berdua Dan memberikan ruang Bagi Santu People yang lain Untuk berkomen-komen Bertisam-tisam Untuk bersaling nyapa Bersilaturahmi gitu Ngobrol-ngobrol Ria Langsung dikomen dan dibacakan Dan juga Menyampaikan aspirasinya Gitu lah ya Cuman ini memang salpoknya Banyak juga nih Ada empat Sultan Santu kita Yang bermunculan Mantap Langsung aja yang pertama Ada dari Alvi Agata Viannebi Priliquin Hadir dong Selamat malam nyomang Dan Santu People Dari konten hari ini Aku punya kritik dan saran Buat Roji dan pengacara Abal-abalnya Satu Tolonglah berguru Dan belajar dulu Tutur kata Tutur kata ke Daus Oliobor Biar gak kepleset mulu Roji Mending lu sekolah acting Dah biar gak malem-malem Begitu Kalau kayak begini Actingnya Lu gak lolos casting Walau hanya untuk FTV sinetron Indusian Gak lolos jadi figuran juga Dia mau nangis Terus kasih pertanyaan lain Hah? Iya gitu Kalo mau nangis Tetesin dulu tuh Mata pake insto deh Biar keluar air matanya Kalo gak dicolok aja Gitu Kenapa merah nangis Dari gestur tubuh Cara ngomong Tatapan lu gak ada penyesalan Sama sekali dong Tipe buaya darat Beneran Buaya darat Laut dan udara Kayak antimo Heran Dari ini aku jadi makin yakin Orang yang bener Akan selalu santai Jika kena masalah Beda dengan pelaku Yang akan heboh sendiri Sana-sini Untuk nyari Pemenaran That's the point Semoga cepet Tobat deh lu Roji Biar dosa ibulu Gak bertambah Karena punya anak Modilan kayak lu Udah nyomong Sebenernya mau ngomong Kasar Buat nih Laki Tapi ntar kena hapus Youtube Ya jaman Anjir sayang Tambahan Nyomong udah Lihat Belum kontennya Fajar Ketemu Vicky Prasetyo Bengek Aku mang Ya udah Cuman gara-gara Masalah ini Jadi tidak sempat Gitu kan Yang mau main tongkrongan Silahkan Seperti biasa Kekomen bawah Langsung disambut oleh Kecebong masa depannya Boleh disikat Dari sini kita belajar Kalau udah menemukan Pemandangan Danau yang indah Janganlah terpesona Oleh rawa-rawa lagi Takutnya Terperosok kayak gini Mampang nangkap Maksudnya nih Yang danau itu Yang punyanya Norma Yang rawa-rawa Yang punyanya Nyokapnya Norma Gitu kan Butak Selalu buat Mbak Alvia Gata Terima kasih Atas tempat Untuk berkomentar Di sini Saya mau berkomentar Buat Roji Dan pengacaranya Semakin jelas nih Roji dan pengacara Makin menggali Kuburan mereka sendiri Iya anjir Kayak semua itu Di Bukan di setting Apa yang namanya Dibiarkan Berjalan Sama yang maha kuasa Untuk kayak Norma Lu sabar Mereka akan Menggali kuburan mereka sendiri Gokil Riki Abdurohman Sudah diwakili Diwakili Kak Alvia Aku Eh Alvia yang panjang Dan Mami DP Yang langsung Head to head Gak bisa berkata kasar Karena anak lagi sakit Begadang pula Mohon doa aja Rojiun Rojiun Blog Dikit ya Terus sama buat Anaknya Riki Abdurohman Berada juga cepet sembuh Ya biar Bapak aja bisa berkata-kata kasar Sampai teriak-teriak lagi Gitu ya Nextnya ada Alvia Siaovisial Makasih buat ke Alvia Buat komen disini Bingung mau komen apa Tentang si Roji Dan dari raut wajah Dan ekspresi mukanya Dan saya juga Kasian sama Risma Udah tertekan banget Dengan kelakuan Roji Lu datang ke acara televisi Sama aja Lu gali kuburan sendiri Baru juga press Baru juga di press sama Pami DP Lu gagal bicara Gimana sama Banggot Dan makasih Buat Kak Nyo dan Mamang Dan semua Santi People semua Semoga gak ada Kasus kayak gini lagi Jadi terlalu Cukup satu orang aja Next Gien Septian Ah Ikut numpang aja Terus nih Aku ya Maafkan Daku Yang cuma bisa numpang ini Nyomang Gak apa-apa Tapi terima kasih Selalu mengisi Dan menemani malam kami Dengan indah Nyomang Semoga sehat selalu Dan makin lancar Terus rejeknya Nyomang Amin Saya selalu juga Rancar rejek juga Dia CRML Works Ngakak anjirlah Bibir dia geter Buat Ngewakilin acting Nangisnya gini Nangis kok Fales Sangat tidak masuk akal Nada dan actingnya Dia kayak bingung Eh bener gak Ini waktunya Gue nangis Iya aja Briefnya sepik aja Memang parah Gue ngakak pas Chef Juna Anjir parah-parah Iya Mohon maaf Chef Juna Mohon maaf Risa Chandra gue pertama Wadidawu banget sih Rozi bikin malu Keluarga sendiri Pake muncul di TV Keterangannya bikin Blunder sendiri Ya iya Mami DP Salut Dah Ibarat petinju Yang mukul Pake strategi Sip lah Gitu aja nyomang Kritikal Strike Di muka Ibaratnya mah itu ya Wayan WKTV Gimana guys Ada yang percaya Dengan kata-kata si Rozi Pengkhianat ini Kalau gue dikit Gak percaya Malah gue mau muntah Di mukanya si Rozi Jadi emosi Gue maaf ya Nyomang Iya gak apa-apa Silahkan Tago dalam menganalisa Padahal menurut para saksi Yang mendengar sendiri Sebelum mendobrak Pintu Itu mereka mendengar Suara orang Ajaran dari siapa tuh Sholat Tapi bacanya Uh ah uh ah Atau mungkin Sebenernya ibunya Norma Bisa jurus Seribu bayangan Yang satu curhat sama Rozi Yang satu sholat Yang satu lagi Ngentoi sama Rozi Hmm Ceritanya banyak misteri Kayak One Piece Yoi Banyak misteri kayak One Piece Tapi seribu bayangan Kayak Naruto Tolonglah ya Manya Rozi dan Rozi 1126 Tora Jeus Asli gak kak liat duet Oji sama pengacaranya Reaction dikit ya Mang Satu Pengacara magang Universitas terbuka aja Gak sebodoh sosok Yang mirip Sejumlah cacingan ini Aduh Setahu saya Seorang pengacara Boleh membela orang Yang salah demi Proses hukum Tapi bukan Membenarkan hal yang salah Ah Lanjut lagi Pada saat digerbek Oji bilang panik Iya dia emang panik Karena Hurungnya masih keliatan Turun 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 Ada warga Turun Masih begini burungnya Meng 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 Kayak gini Meng Meng Tolonglah anjir Agung Pratama Mikro ekspresi Gue taunya mikro Kecil menengah Mang Dari UMKM Anjir Tolonglah Agung Sofan & Santuy Aku tujiji Lihat Oji So acting Nangis Apalagi nangisnya So cool gitu Lagi katanya Tuh gitu Dibilang depresi Sempet bundir Tadi selebornya baru Itu kan Lihat Oji Jadi gak sesuai Nama aku kan Sofan & Santuy Anjir Gimana ini Sofan & Santuy Kemarin udah RT Aduh Tolonglah anjir Nimi Kala Kada Sorry Nimi Kada Ikutan numpang nongkrong Kak Alvia Yang baik hati Halo Kak Nyomang Untung aja si Roji Sama mertua Tinggal di Jawa Barat Coba kalau tinggal di Aceh Dua-duanya udah dihukum Cambuk di depan umum Udah malu Sakit pula badan Sebenernya Aduh Itu tuh kayak Banyak loh celah yang Diberikan untuk Dalu stop Tobat Cuman tetap tidak mau Andi Leoret Halo Nyomang Disini dari awal sampai akhir Nonton drama si Roji Pake J Roji pake J Cuma satu yang bikin gue Salfok dan bertanya-tanya Itu seriusan gue Susi Bisa nyanyi Kalau itu mah Gak bisa nyanyi Juga tetep bisa nyanyi Ya Outshot soon Gitu lah ya Ada mas Bae Inisial Memang menyeresahkan Dari awal Hingga penghujung 2002 Sampai sekarang 2002 Sampai sekarang Apakah Mamang juga Berinisial R Sehat Chat terus Untuk Nyonyo dan Mamang Wah channel kita Beresahkan yuk Berinisial R Radio Santuy Gitu lah ya Gak kan Kalau Mamang Denny Mamang Denny Ada Abdul Rahman Ada apa rame-rame disini Ada si Roji lagi Ini mengarang bebas Sama mengacaranya Dul Biasa aman Gak ada apa-apa Dul aman Neksyakey Fathia RCVK Makasih Kalfia Memberikan lapak Kepada masyarakat Santuy People SB yang ingin tip Jadi Salfox Sama Roji Sekarang Potongan Malah mirip Reza Arab Buat yang mirip Zevjuna Belajar ke Pirdaus Oleh dulu Sebelum berstatement Gak jelas Ocehan lu Cif jumpa Buat Nyomang Salam S4 Sehat semangat Sukses selalu S4 juga Gitu kan Kita harus belajar Mek Pirdaus Gimana caranya Membela-membela Nyalek Ujung-ujungnya Next ya Dari RR Entah apa yang ada Di kepala Rozi Udah salah Ngeyel Udah syukur Cuman bayar 25 juta 25 lagi kan Ibunya normal Yang bayarnya Sekarang nyari celah Kesalahan Norma Biar bisa dilaporin Nyampe nyewa pengacara Aduh Ozi Kalo gini Kamu ruginya Berlipat ganda Udah bayar Denda Bayar pengacara juga Niat untuk laporin Norma Yang ada Kamu yang pake Baju oren Senjata makan tuan Jadinya Kamu bayar pengacara Tapi kamu yang pake Baju oren Kan rugi Bertubi-tubi Ozi Tapi ini mungkin Jalan hidup Yang kamu pilih Dan udah Udah jatuh Tertimpa Taraje Taraje itu Tangga yang dari Bambu itu Taraje Untuk nyomang Aku seneng ya Liat kalian Konten enak banget Bawa ini Terima kasih ya Walau kadang Sesekali kita ada Perdebadan ya Kalo positive thinking Nyonyo dokumat Tolong lah ya Nenenghanda Hai Kak Alvia Nyomang Santuy Bible Makasih ya Sampai disini Aku cuma pengen Ngeraupi Keat Ke Rozi Apa artinya Tae 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 Oh ngeraupi itu apa Oh Parah Setunya Next ada dari Soleh Ampun ya Rozi Moga diundang lagi Sama podcast Atau TV Biar makin kebongkar Lagi kelakuannya Habisi jin dan Sekarang Besok si Rozi Yang bikin lagu Lama-lama 4S Buat nyomang Anjir bikin lagu kan Itu juga kalo si Rozi Ga masuk Hersa Channel Setau saya Kalo pemanggilan Sidang cerai itu Selalu dikasih Tembusan Yang isinya Alasan penggugat Mengajukan gugatan Kalo emang ada Alasan yang tidak sesuai Ya seharusnya datang Di persidangan Untuk mengklarifikasi Karena tergugat Setelah Dilakukan Pemanggilan dua kali Tidak datang Ya dianggapnya Tidak ada penyangkalan Dari pihak tergugat Sekali lagi Maaf Itu setau saya Loh ya nyomang Berarti Kalo misalkan info Dari Hersa Channel ini Bener Semua tuduhan Untuk Apa Gugatan cerainya itu Dibenarkan juga Oleh Rozi dan ini Bisa nilai sendiri Terima kasih Hersa Channel infonya Terima kasih Ini dari Ada dari initial air Yang tapi ini Tidak bersahkan ya Karena ini Brother Rian Andriana Makasih Mbak Sultan Buat tempatnya Tumben gak banyak Intinya tuh pengacara Iya Kayaknya dia udah trauma Udah trauma Gara-gara soda kering aja Di compile Jimmy Story Gak punya malusi roji Dia pikir kita-kita goblok apa Dia pikir kita-kira Sama kayak dia Tolong lah Statement mencelai-mencelai Ngeblunder Ngomong belepotan pula Kelihatan banget Pengen menggiring opini Supaya Mbak Norma itu Terlihat jelek di mata publik Betul Mana gue empet Lihat muka tukuman Acara kampri Eh roji Mau sebagaimanapun Lu memutarbalikan fakta Kebusukan lu Sudah terlihat jelas Buat Mbak Norma Tuntut balik aja lah Sekalian bikin laporan KDRT juga Iya Udah ada buktinya kok Dari chat WA Betul Itu gali kuburan sendiri Si rojinya sendiri Itu yang ngasih buktinya Dia ngaku Kalau pernah mencekik Udah gak sabar Pengen liat si Black Hawk Roji Anjing berinding Sorry nyombang Gue jadi emosi It's okay gak apa-apa Sebel banget Soalnya liat dia acting Jadi merinding karena Norma dijolimi Dia sabar Masih tulus gitu kan Yang akhirnya Ya kayak gini Yang menjolimi pada Ngebuka boroknya sendiri Bahkan yang chat itu kan Roji yang kasih Tolonglah ya Jack the Santuy Saya selaku warga Santuy Mengucapkan Ina inu wa Ina inu roji Yang sempet bunuh diri Bukan yang ngubur diri Malah minta cacian netizen Iya Tolong pula Tapi ini ada Udah mulai kesantuy-santuyan Meraja rela Semangat Roji Playing victimnya Terbaik emang Kalau membolak-balikan fakta Blok Meong-meong Nextnya sastra Pemana Per-per Pemana Ikut absen Anyomang Nonton konten Anyomang Kali ini gerget banget Sama si Roji Pengen bilang Talol-talol Ke si Roji Sama pengacarnya Untung udah diwakilin Sama Nyonyo Jonyo kalau mau Tolong Ngomongnya gitu loh Jonyo Terima kasih Jonyo Semangat terus bikin konten Anyomang Yes mantap Thank you Walaupun Kasus kali ini Sangat membagongkan Dan panjang Andika Pandu NR Nyomang Ada sepatu bola Puluh delapan gak Kakin gue udah Apa yang disledingnya Roji sampe planet namek Nanti di Di Kartu merah Si Roji Sepatu bola puluh delapan Anjir bolong-bolong Mukanya nanti Edi Evrianto Roji Roji Dikil mulu Mampus Blunder mulu Arya Geraldine Mantap Video durasinya Satu jam lebih Gue sampe ketiduran Iya anjir Gara-gara Pusing gak habis-habis Tapi ketidurannya Nonton sampe pul Mantap Kapten Suak 45 Pengacara dan RZ Sama-sama bego Maafnya Mang Cuma mau bilang Mereka bego aja Tidak apa-apa Tidak pulang Taci makis aja mereka Neng-nyati nih Yang nampaknya Semakin emosi ya Gak-gak banget Waktu nyonyo bilang Tolol Gak terima Eh Mang Masa Safe Juna Disamain sama pengacara Ya kan Ya kan Nyonya juga gak terima Safe Juna yang setampan itu Disandingkan dengan Pengacara itu Iya-iya Beda Albertan Ah ruwet Loh gitu Coba yang jelasin itu Warga sebagai saksi Jangan dia Ngomongnya kayak Anak reka nih Iya-iya Yang memang bingung tuh Kayak Exposure untuk warga Yang jadi saksinya Kayak sedikit sekali gitu Heran memang Andi Jukis Hadir Mantap sejiwa nyonyo Eh Woi bilang Tolol Tol to the lol Tol to the lolnya Begitu Begitu lepas Jarang-jarang nih nyonyo Begitu Ternyata Sifat positif Tinggi nyonyo bisa meledak juga Sama tingkar rozi yang ada di tau Mending 4405 Bener kata Mamang nih pengacaranya Mau wakilin mulu Emang tau dia si Roji Suka kecele Betul Tapi tunggu deh Aku salvex Eh salvex Salkok sama bros Yang dipake pengacara Kayak lambang anggota dewan asli Bukan sih yang di Semarin situ ya Gak tau dia Anggota halu Anjir Tapi nyonyo ngomong tolnya gitu kan Tolol Gitu khasnya nyonyo tuh Selamat pagi Semangat beraktivitas Santu people semua Makasih Kak Alvia juga Semoga Kita semua sehat Dan sukses selalu Untuk nyomong Jaga kesehatan Biar bisa menghibur kami Santu people semua Yang always in here Nah komen aja deh Puyang pisang Eh emang Pisang dari mama ya nyomong Oke salam balik Salam balik Salam balik buat mamanya Kevin Christo Nah komen aja Puyang Puyang kita juga panjang sekali Next ada deh Arkan Alnasir Pengen ikut nimbrung juga Pengen ngerasain komennya dibacain Salam kenal nyomong Salam kenal juga Subscriber baru nih Jangan dicuekin ya Yoh tidak dong Selama ada di salam-salam Say thanks super thanks Pasti dibacain Masya Allah Masaya Masaya Suka banget Sama suaranya nyonyok Bikin candu Bikin candu-candu Kalau mamak Ekspresinya sefrekuensi Mungkin karena Sesama orang Sunda Bikin ikut ketawa Jadinya Sekaligus bikin gergetan juga Sama si Roji Pokoknya sukses Terus nyomong Amin Terima kasih juga Arkan Semoga selalu dimurahkan Rezekinya sehat selalu Dan bahagia dunia akhirat Amin Semoga semua Santu peoplenya ya Dimurahkan Sehat dunia akhirat Tukang son hajatan Pas yang munculin Bukti chat Pas bagian nyekik Udah jelas Berarti fix Roji harus masuk Bui Bisa jadi bukti Mimik mukanya Langsung berubah Kaget Dalam hatinya Berkata Walah Asuh Chat itu Belum dihapus Kalau Aeng Jadi Roji Mending dah lah Balik dari studio Itu Natalia Horzer Bukan si itu Yang pake baju pinggi Ya betul Kalau iya Mukanya udah pusing Itu Natalia Horzer Dalam hatinya Ini anak antara Klien sama pengacara Beda jalur Ngobrol Atu briefing Janjian Nyawa ahlier Mami DP Semakin ke depan Yes Kalau aku jadi Roji Pas ngeliat chat Alah sia boy Kumaha Iya atu Kumaha Atu iete boy Boy Rujit Roji Barber Dari awal Statement si Roji Kan udah bilang Mamahnya Norma Itu kan di kamar Roji bilang Sebelum ditinggal Ke kamar mandi Masih pake baju Setelah gerbek Udah gak pake baju Lah Roji goblok Kok tau Kalau sebelumnya Masih pake baju Kan dia di kamar Terus pengacaranya Bilang Roji pake kolor Berarti sebelum ke kamar mandi Si Roji di kamar Maknya Norma Udah pake kolor doang dong Nah itu yang kemarin aku bilang ya Memang curiga Kamar mandi Boa nyuci baut Ada dari Ilen Ilen Apa ini Itu anak durhaka Mandiin maknya Malam-malam Suruh kerja Jadi tukang bersih-bersih Kamar mandi aja Biar tersalur hobinya Yang tadinya siram-siram maknya Disiram-siram kamar mandi Iya anjir Warga santuy Waduh Terima kasih buat Mbak Alvia Yang selalu ngasih tempat Untuk berkomentari ya Sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Nyomang Setiap panggil nama Mbak Alvia Selalu ada nadanya Udah Jadi kebiasaan Sampai gue tungguin Buat nyebut nama Mbak Alvia Awal tahun diisi dengan Kasus emak Mulai dari kasus emak Yang nyakitin anaknya Emak yang disakitin anaknya Sampai emak yang Sangat disayangi anaknya Woh iya bener Komplit tiga cerita tentang emak Menyakiti Disakiti Dan disayangi Pengacara Roji Mesti bayar banyak Belajar banyak Sama Pirdaus Biar gak kebanyakan kecele Iya Daus itu Begitu-begitu juga Laporin saja Laporin saja Kita kemanggil Alvia Ada kebiasaan Pakai nada ya Alvia Agata Viana Be pretty Queen Nextnya bulan bintang Hatur Nuhun Tete Elvia Emaknya Norma Kayak ditelan bumi ya Tetangganya di Jakarta Gak ada yang speak up ya Masa Gak ada yang pernah ketemu Ini Kalau orang bohong Biasanya ada aja Kecele di omongan Salam sehat Buat santu people Belen nyomang Biar terus nemenin begadang Sambil ngerjain kerjaan rumah Mantap Terus semangat Yumi Yumi Loper Melihat Roji Ini fix Cocok Disebut Sringket brain Generation Atau generasi yang otaknya Menyusut Udah gak punya otak Si Roji Kayaknya Buat pengacara ini Makin Ini mah naikin nama Dia karena dapat exposure Tapi Kalau buat Roji Ini semakin mengubur Dirinya sendiri Time bomb Bomb waktu Tujuannya menyalahkan orang Tapi justru kesalahan Dia malah terkuat Coba Dibedah otaknya Barangkali udah Tinggal secuil Kayak otak udang Yang Udah gak bisa dipakai Untuk dipikir Pasti bedah Dokternya Loh Kok gak ada Mana gitu Kosong gitu Sudah digade Sudah digade Digade gitu Nextnya Ada dari Bumi Koliv Kosong dua Kosong dua Ini baru juga ya Mantap Nyimak terus Awasin heri Mantap Aku Umar Oji Belajar acting Lebih meyakinkan Dahulu sebelum tampil Di depan publik Last acting dulu Ada dari Lu Lukyun Bener kok Ngobrol lima menit Cuman kurang dijelasin aja Kalau ngobrolnya Bukan pake bahasa Indonesia Tapi pake bahasa tubuh Roji 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 Kapan tobatnya Roji Tolonglah ya Si Roji ini Makin membanggongkan Semoga ini Rame Membabi buta juga Habis dan di Closing Saya thanks Super thanks dulu Memang siap-siap Buat adegan Adegan Terima kasih Kembali Terima kasih lagi Kepada Para Sultan Santu yang sudah Memberikan Super thanks Kepada kita berdua Dan memberikan ruang Kepada santu People yang lain Untuk berkomen-komen Bertisan-tisan Menyampaikan aspirasinya Dan juga Saling Menyapah Mengenal Silaturahmi Sesama santu People Warga santu Lanjut di komen Seperti biasa Nyonya dan Mamang Dua tapi mangkok Dan juga dua iron man Dan satu kucing Cabut dulu Dan ciao Udah mulai lompet Udah mulai lompet Lembek dia Ini udah mulai males Udah mulai lompet Udah mulai jompo Liat yang merah Sampu people Jompo Tuh udah jompo Udah Ayo Kita cabut Kita kesenggol Ciao Ciao